Kerja keras terus dilakukan direksi Perumda Tirta Pengabuan Kuala Tungkal. Pasalnya berdasarkan data masih banyak pelanggan Perumda Tirta Pengabuan yang menunggak pembayaran tagihan bulanan. Berdasarkan data dan keterangan dari Perumda Tirta Pengabuan Kuala Tungkal, hingga saat ini masih banyak tercatat pelanggan yang menunggak pembayaran tagihan bulanan. Kondisi ini membuat direksi Perumda Tirta Pengabuan harus bekerja ekstra. Bahkan pihak Perumda acapkali melakukan teguran lisan maupun tulisan. Dirut Perumda Tirta Pengabuan Kuala Tungkal, Ustah Yadi berlian mengungkapkan pihaknya tidak dapat berbuat banyak terkait banyaknya tunggakan pelanggan. Hal ini sedikit meningkat sejak terjadinya pandemi. Di mana masyarakat beralasan di saat kondisi sulit seperti ini, mereka lebih mementingkan kebutuhan pangan mereka. Ustah Yadi menjelaskan pihaknya sengaja masih memberi toleransi dan tidak melakukan pemutusan sambungan. Hanya saja bagi rumah pelanggan yang kosong atau tidak berpengkuni, dilakukan pemutusan sementara untuk efisiensi. Tunggakan-tunggakan itu mulai kita tertipkan. Mulai kita tertipkan, kita turun ke bawah untuk melakukan penagihan. Jika beberapa kali kita laksanakan pembelian surat gitu kan dua kali, tiga kali, maka kita akan putus. Ya selama ini itu Alhamdulillah berjalan. Berjalan dan pelanggan juga sudah mulailah gitu kan artinya aktif membayang. Jadi, tunggakan ini macam-macam sebabnya. Ada disebabkan oleh dari pembayaran yang memang tidak lancar gitu kan artinya di lokasi unit pembayaran itu tidak lancar. Sehingga pelanggan sendiri akhirnya malas buat situ. Meski begitu, pihak Perumda saat ini akan terus berbenah guna meningkatkan pelayanan air Perumda Tirta Pengabuhan bagi pelanggan. Walau saat ini pelayanan air ke rumah pelanggan belum maksimal dengan baik, namun air bersih Perumda telah dirasakan masyarakat Kabupaten Tanjung Jemung Barat, terutama sebagian masyarakat dalam kota Kuala Tunggal. Terima kasih telah menonton!